Intro Sinteyong lega, Elkan Reket siap beraksi lagi bersama Timnas Indonesia usai pulih dari cedera Informasi selanjutnya, inilah 3 faktor Timnas Indonesia bisa putus dominasi Vietnam di Piala Asia 2023 Dan yang terakhir, inilah daftar 21 nama pemain Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 Simak selengkapnya disini bersama saya untuk Anda Intro Di informasi yang pertama Back Timnas Indonesia, Elkan Reket dikabarkan sudah mulai pulih dari cedera yang dialaminya akhir-akhir ini Belakangan ini, Elkan memang harus menepi dari rumput hijau Hal itu dikarenakan dirinya mengalami cedera pada bagian punggungnya Cedera punggungnya itu didapatkan dari Elkan saat bermain bersama Timnas Indonesia pada putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Saat itu Timnas Indonesia bertarung melawan Brunei Darussalam dalam dua laga Back berusia 21 tahun tersebut turut tampil membela Garuda di laga pertamanya Sayangnya, ia harus absen pada laga kedua saat Timnas melawat ke kandang Brunei Darussalam Bahkan namanya tak masuk ke dalam daftar susunan pemain squad Garuda di laga kedua Nah, setelah kembali dari Timnas, Back jangkung itu juga tak langsung berlatih bersama timnya Yanni Ipswich Town Kiran McKenna yang merupakan pelatih Ipswich menjelaskan bahwa anak asuhnya itu masih mengalami masalah Setelah kembali dari Timnas Indonesia McKenna mengatakan punggung sang pemain masih sedikit kaku dan kesulitan untuk bergerak Oleh sebab itulah dirinya absen di beberapa sesi letihan The Tractor Boys Dan berselang beberapa hari kemudian, Elkan mulai menunjukkan perkembangan yang positif Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut kini sudah menjalani latihan rutin bersama rekan-rekannya Hal itu disampaikan oleh asisten McKenna yakni Martin Part Part mengakui bahwa awalnya sang pemain memang kesulitan untuk bergerak Untungnya perkembangan cedera tersebut berjalan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama Dia mengalami sedikit masalah di bagian punggung saat perjalanan pulang dari Indonesia Saya kira dalam hal penyembuhannya ya berjalan cukup normal ya Tidak ada masalah besar soal hal ini Dia sudah berlatih pada hari Selasa kemarin Kata Martin Part dikutip dari superbowl.id Ya kabar ini pun juga merupakan angin sejar bagi Sinteyong yang merupakan pelatih timnas Indonesia Pasalnya pelatih asal Korea Selatan itu dihadapkan dengan beberapa masalah cedera Yang dialami oleh anak asuhnya Selain Elkan, timnas juga berpotensi kehilangan tiga pemain lain Ketiga pemain yang dimaksud adalah Sandy Wallace, Marcelino Ferdinand, dan juga Ivar Jenner Daman-daman tersebut saat ini tengah mengalami cedera Namun kini Sinteyong patut lega Usai Elkan Begat memberikan kabar yang sangat positif Hal itu dikarenakan timnas Indonesia memiliki agenda yang penting dalam waktu dekat Squad Garuda akan melakoni laga kontra Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November Pada ajang kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 Zona Asia Dan informasi bola selanjutnya Media Vietnam The Tao 247 membahas tentang potensi timnas Indonesia Yang merepotkan garam mereka jelang pertemuan tahun depan di Piala Asia 2023 Dan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia dianggap mengalami kemajuan pesan di bawah asuhan pelatih Sinteyong Media Vietnam berasa squad Garuda juga akan menjadi penantang serius Bagi tim berjuluk The Golden Star Warriors itu Setidaknya terdapat tiga faktor yang dianggap The Tao 247 bisa membuat timnas Indonesia merepotkan Atau bahkan memutus dominasi Vietnam Yang pertama perihal kebijakan PSSI untuk melakukan banyak naturalisasi pemain keturunan Teranyar Federasi Sepak Bola Indonesia itu tengah mengebut proses perpindahan keluarga negaraan J.I.T.S. dan Nathan Joaon Sebelumnya tim asuhan Sinteyong juga sudah dibanjiri dengan nama-nama pemain keturunan Seperti Sandy Wallace, Shaney Patinama, Jordi Ahmad, Ivar Jenner, sampai Raphael Strieg Sementara faktor kedua adalah keseriusan PSSI dalam menatap Piala Asia 2023 Mereka diketahui akan mengirimkan squad Garuda untuk menjalani pemusatan latihan dan uji coba di Turki nantinya Sedangkan faktor ketiga adalah kondisi timnas Vietnam yang dianggap belum juga menemukan permainan terbaiknya Selepas ditinggal Park Hangzhou pada akhir tahun lalu Bersama pelatih baru Philippe Trossier, media Vietnam menganggap tim nasional mereka Masih berada dalam masa transisi untuk menemukan taktik dan juga komposisi yang cocok Bagi mantan jurulatih timnas Jepang tersebut Timnas Indonesia berjanji akan menjadi lawan yang tidak menyenangkan bagi The Golden Star Warriors Terutama selama masa transisi di bawah pelatih baru Philippe Trossier Tegas The Tau 247 Timnas Indonesia sedih tergabung di grup D pada Piala Asia 2023 Selain Vietnam, mereka akan bersaing dengan Irak dan juga Jepang Sementara di grup F, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zone Asia Squad Garuda bersama Vietnam tergabung dengan Irak dan Filipina Selain informasi, timnas Indonesia kalah dominan dari Vietnam Menyitat laman 11v11, Squad Garuda tercatat memiliki rekor kemenangan seimbang Yakni masing-masing 8 dengan Vietnam dalam 27 pertemuan terakhir Namun kemenangan terakhir Indonesia atas Vietnam sudah cukup lama Yakni pada Desember 2016 lalu di ajang Piala AFF Setelahnya Indonesia cuma imbang 3 kali dan kalah 3 kali Dalam 6 pertemuan terakhir dengan The Golden Star Warriors Dan informasi bola yang terakhir Squad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 telah mengerucut menjadi 21 pemain Ketamu PSSI Erick Thohir optimistis pemilihan squad oleh pelatih Bimas Sakti Akan membuat Indonesia berbicara banyak pada turnamen yang akan mulai bergulir pada 10 November mendatang Saya optimistis ya Kalau squad pilihan Coach Bima Coach Indra Shafri sebagai Direktur Teknik Dan juga Coach Frank Warmut Yang jadi konsultan bisa dipertanggungjawabkan prestasinya di Piala Dunia U17 Kata Erick Thohir dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu kemarin Ya squad Timnas Indonesia terdiri dari pemain binaan klub Liga 1 Usain Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar atau PPLP Dan 2 klub luar negeri Sao Paulo, Brazil dan TSG Hoffenheim, Jerman Dan ini adalah daftar 21 nama pemain Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 Ada Ikram Al-Ghifari, Andrika Fatir Rahman Ada Rifqi Tofani, Rizar Nurfiad Subagia Ada Tonci Syotir Israel Ramendai Ada Mohamed Andre Pangestu, Ahmad Zidan Roshid Ada Mohamed Hanif Ramadhan Ada Figo Deniz Saputrananto Ada Arkam Kaka Putra Purwanto Ada Mohamed Kaifat Rizki Ada Jidabin, Ada M. Rizki Afrisal Ada Welberli Scott Dehalim Jardim Ada Sultan Zaki Pramana Putra Razak Ada Amar Brikik Ada Mohamed Nabil Ashura Ada Jehan Pahlevi Ada Mohamed Auliyah Rahman Arief Persita Dan juga ada Habil Afdillah Yafi Prasasti Akbar Dan juga Mohamed Iqbal Dwi Jangge Terima kasih telah menonton!